Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video seminar proposal saya Dari program studi agro-ekoteknologi Perkenalkan nama saya Adika Sakyakurin NPM E1J016111 Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah membantu saya Sehingga saya bisa membuat video seminar proposal ini dengan baik Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pemimpin saya Yaitu Ibu Insinyur Merakati Handa Jadingsi MSC Dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Catur Harison MSC Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dosen penelah Yaitu Bapak Insinyur Eko Supriano MP Dan juga Bapak Dr. Insinyur Julian MSC Jadi tanpa memperpanjang durasi Langsung kita mulai saja seminarnya Baiklah saya akan mulai mempresentasikan Proposal penelitian saya yang berjudul Pertumbuhan dan hasil tiga varietas Hibrida cabai merah Capsicum anurum L Pada empat paket teknologi budidaya di Ultisol Seri Marga Sakti Bungulu Utara Baiklah sebagai pendahuluan Cabai merah merupakan tanaman vertikultura Yang memiliki banyak sekali manfaat Baik di bidang kuliner Obat-obatan dan lain sebagainya Komoditi ini juga dikenal memiliki Sebagai komoditi yang andil dalam Terjadinya inflasi pada Indonesia Di setiap periodenya Dikarenakan tingginya angka permintaan Yang tidak diimbangi dengan Kemampuan produksi dalam negeri khususnya Untuk konsumsi cabai di Indonesia Tahun 2017 mencapai 2.286.066 ton Dengan impor sendiri Sejumlah 43.843 ton Oleh karena itu perlu kita lakukan Adanya upaya produksi Untuk mencukupi kebutuhan nasional Terhadap cabai merah Bagaimana cara meningkatkannya Cara meningkatkannya Kita bisa menggunakan varietas unggul Varietas unggul ini adalah Varietas yang bisa tumbuh Dan bisa dibudidayakan Dimanapun dia berada Varietas ini nantinya Bisa menghasilkan produksi yang baik Dan juga Kita juga harus melakukan Ekstensifikasi lahan Ekstensifikasi lahan ini Yaitu kita Membuka lahan baru Untuk melakukan budidaya Tanaman cabai hibrida Hingga tidak hanya terfokus Hanya di lahan subur saja Yang semakin hari semakin sedikit Dan dialih fungsikan Solusi budidaya cabai merah Yaitu kita harus melakukan Perbaikan ultisol Seperti peneliti-peneliti terkait Yang telah meneliti Bagaimana caranya melakukan Manipulasi lingkungan Pada tanah ultisol Untuk budidaya cabai merah Seperti penelitian Asputi, yanti, ulum, dan ansenda Mengenai penggunaan Dolomit, penggunaan Bukan sapi, penggunaan Bukan ayam Maupun manipulasi jarak tanam Pada budidaya Tanaman cabai Lalu Untuk penggunaan varietas unggur Unif sendiri memiliki Tiga varietas cabai merah hibrida Yang telah terdaftar Salah satunya Mereka antara lain adalah Maksima Unif CHR 17 Dan Unif CHR 23 Tujuan penelitian ini ada tiga Yang pertama yaitu Menentukan interaksi Paket teknologi Dan varietas hibrida cabai merah Yang kedua menentukan paket teknologi terbaik untuk budidaya cabai merah Dan yang ketiga menentukan varietas hibrida dengan hasil terbaik untuk dibudayakan di lahan Utisol Metode penelitian Waktu dan tempat Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Oktober 2020 di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Mungkulu Utara Alat dan bahan Alat yang kita gunakan mencakup cangkul Mulusak plastik Timbangan digital Jaka sorong Gembor Sprayer Meteran SPAD Meter Tali rafia Waring Tugal Ajir Tripod Dan alat turis Serta kamera Untuk bahannya tentu saja kita membutuhkan benih Benih Unif CHR 17 Unif CHR 23 Maksima Lalu ada pupuk daun Pupuk NPK Mutiara Pupuk kandang sapi Dan pupuk kandang ayam Pupuk urea Pupuk SP36 Pupuk KCL Fura dan Insektisida Fungisida Dan akarisida Untuk rancangan percobaan Untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap Atau RAKL Dengan desain percobaan split plot Ada dua faktor dan tiga ulangan disini Dua faktor itu antara lain Faktornya yaitu paket Dan yang kedua adalah varietas Pengkalian dari paket dan varietas ini akan menghasilkan 12 kombinasi perlakuan Lalu kita ulang tiga kali Hingga setiap perlakuan tadi Mencapai 36 unit percobaan Untuk spesifikasi paket Itu sudah saya jelaskan lebih lanjut Di bagian proposal yang saya kirim melalui email Insya Allah Bapak dan Ibu dosen bisa membacanya secara lebih lengkap Namun untuk saya jelaskan disini secara ringkas Spesifikasi paket Pada empat paket Paket A, B, C, dan D Adalah tentang penggunaan dolomit Manipulasi jarak tanam Penggunaan pukan Dan penggunaan pupuk anorganik Yang berbeda antara paket Antara keempat paket ini yaitu Jarak tanam untuk paket A dan B Serta C dan D memiliki jarak tanam yang berbeda Juga untuk paket A, B, C, dan D Memiliki penggunaan pupuk anorganik Yang berbeda pula Untuk A dan B itu menggunakan pupuk anorganik Untuk C dan D menggunakan pupuk anayam Lalu untuk paket A dan B kita menggunakan pemberian pupuk secara tabur Sementara paket C dan D kita menggunakannya secara kocor 10 kali Dalam 1 kali seminggu dengan teknik pengkocoran 10 kali Lalu ke tahap penelitian Tahap penelitian kita melakukan analisis tanam awal Analisis tanam awal itu kita mengambil sampelnya Lalu kita analisis di BBTP Untuk kita cek kandungan-kandungannya Seperti C organik, ALDD, NPK, dan yang lainnya Lalu persiapan lahan Persiapan lahan bisa kita lakukan seperti persiapan lahan pada umumnya Kemudian setelah lahan itu siap Kita melakukan pembuatan bedengan Dengan bedengan itu dengan lebarnya 1 meter Panjangnya 10 meter Dengan tinggi 20 cm Jarak antar bedengan itu 50 cm Dan jarak antara blok 1 dan blok 2 Dan blok 2 dan blok 3 itu 1 meter Persemayan Persemayan kita lakukan di tripod 72 Kemudian selama persemayan Tanaman-tanaman ini nantinya akan kita semprot Menggunakan pupuk, pupuk NPK mutiara Lalu kemudian pemasangan musa Pemasangan musa bisa kita lakukan setelah persiapan lahan selesai Persiapan lahan selesai Kita telah melakukan Kita telah melakukan pemberian pupuk kandang Maka kita melakukan pemasangan musa 1 minggu kemudian Pemasangan musa ini dilakukan pada siang hari Dengan pertimbangan siang hari membuat musa menjadi panas Sehingga bisa merekas seputar di permukaan ketika dipasangkan Lalu penanaman Penanaman yang kita lakukan ketika bibit di tripod Telah mencapai umur 1 bulan Setelah itu kita pindah tanamkan Jangan lupa musa ini dibolongi dulu Menggunakan kaleng yang dibakar Sehingga kita bisa menugalnya Lalu kita bisa membuat lubang untuk bibit-bibit tadi Bibit-bibit kita tanam Kemudian kita tutup lagi dengan akarnya dengan tanah Agar tidak patah batangnya Lalu untuk penentuan sampel Penentuan sampel kita tentukan dengan mengambil 10% Dan total populasi tanaman di bedengan Untuk pemeliharaan tanaman bisa kita lakukan dengan 8 cara Yaitu pertama penyiraman yang dilakukan setiap pagi dan sore Sampai tanah lembab Lalu bisa kita lakukan juga pemupukan Seperti yang dijelaskan Pemupukan dilakukan sesuai dengan paketnya Lalu penyulaman Penyulaman kita lakukan 1 minggu setelah tanaman ditanam Kemudian pengajiran kita lakukan ketika tanaman sudah memiliki tinggi 20 cm Penyiangan-penyiangan kita lakukan sebisanya Ketika tanaman gurma mulai tumbuh di dekat bedengan Pemangkasan, pemangkasan kita lakukan untuk membuang tunas air atau menguiwil Kemudian pemeliharaan Kita melakukan penyemprotan pupuk ganda sil pada 4 dan 8 minggu setelah tanam Dan ganda sil B pada 12 hingga 16 minggu setelah tanam Pengendalian hamba penyakit Kita melakukan penyemprotan setiap 10 kali sehari Dengan gabungan fungisida, akarisida dan insektisida setiap 10 kali Setiap sekali dalam 10 hari Tergantung juga terhadap kondisi cuaca Untuk pemanenan, pemanenan bisa kita lakukan ketika tanaman sudah 50% buahnya berwarna merah Untuk variable pengamatan, ada 8 buah variable Yang pertama tinggi tanaman Tinggi tanaman itu kita mengukurnya dari pangkal sampai atas menggunakan meteran Untuk diameter batang kita ukur menggunakan jangka sorong Yang diukur 5 cm dari permukaan untuk mengukur diameter batangnya Jumlah cabangnya, kita hitung jumlah cabang yang menghasilkan buah Dihitung pada saat panen terakhir Kemudian luas kanopi, kita mengukurnya menggunakan persamaan ellipse Dihitung pada panen pertama Untuk jumlah buah pertanaman Jumlah buah pertanaman kita ukur pada saat Dengan menjumlakan buah pertanaman setiap panen Hingga panen berakhir Jumlah buah pertanaman yaitu kita mengambil semua buah pertanaman Sample dan ditimbang menggunakan timbangan digital Perhitungan dilakukan setiap kali panen hingga panen terakhir Semua hasil perhitungan dari panen tersebut ditotalkan Untuk bobot buah per petak Dihitung dengan menjumlahkan bobot tanaman sampel Serta seluruh bobot tanaman pada tiap petak Pengukuran dilakukan dengan timbangan digital Yang dilakukan setiap kali panen Kemudian data diperhitungan tersebut ditotalkan Untuk diameter buah Diameter buah ini diambil dari 10% hasil setiap panen Itu akan kita hitung diameter buahnya Pengukuran menggunakan jangka sorong pada saat panen pertama hingga panen terakhir Menggunakan analisis data Analisis data yang digunakan pada penelitian ini Menggunakan ANAVA pada taraf 5% Kemudian kita lanjut dengan uji lanjut DMRT Dengan taraf 5% juga Alhamdulillahirrohabilalamin Dengan berakhirnya slide PPD ini Berakhir pula lah penjabaran saya dan seminar saya Mengenai penelitian yang akan saya jalankan Saya berharap Bapak dan Ibu dosen Memberikan koreksian kepada saya Untuk perbaikan penelitian saya ini Dari awal saya memulai hingga akhir penelitian saya nanti Saya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen ini Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh